Tumpukan sampah yang berada di perbatasan pekon atau desa canggu dengan pekon kota besi Lampung Barat semakin mengkhawatirkan, sebab volume sampah yang ada semakin banyak dan melebar hingga ke kebun milik warga. Lebih parah lagi tumpukan sampah itu menjadi tempat hewan mencari makan, seperti anjing dan ayam milik warga. Hal tersebut dikhawatirkan bisa merusak lingkungan warga setempat, sebab bukan hanya aroma yang menyengat, sampah pun banyak yang berserakan di jalan. Ronald, warga sekitar mengungkapkan, jika hal itu terus dibiarkan ditakutkan akan mencemari lingkungan, apalagi lokasi tersebut dekat dengan pemukiman. Bahkan setiap ada kendaraan yang lewat aromanya sangat mengganggu, terlebih saat diguyur hujan, sampah ini banyak berserakan di jalan. Selain itu, banyaknya anjing yang berkeliaran di tempat itu juga dikhawatirkan bisa membahayakan pengendara yang melintas, karena kerap kali menyeberang sembarangan saat mencari makanan ditumpukan sampah yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Meskipun bukan permasalahan baru, Ronald berharap ada upaya konkret dari pihak terkait untuk menangani permasalahan tersebut, agar tidak semakin meluas dan berpotensi mencemari lingkungan. Terlebih lahan yang digunakan sudah menyebar hingga kebun kopi milik warga. Pemerintah diharapkan benar-benar serius menangani permasalahan sampah ini, komitmen pemkap dalam menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi harus benar-benar dibuktikan dengan aksi nyata. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kupas TV Lampung, masyarakat yang membuang sampah di lingkungan itu bukan hanya berasal dari Pekon Canggu dan Kota Besi saja. Tetapi mayoritas berasal dari luar Pekon, bahkan sempat beberapa kali terpantau mobil pribadi sengaja membuang sampah di tempat itu. Pekon ini apa? Warga sini tidak terganggu, Bang? Ya, kemungkinan besar terganggu. Akan tetapi ya karena tidak ada kesadaran daripada masyarakat, ya masyarakat terus saja membuang sampah di sini. Nah, yang membuang sampah di sini, cuma masyarakat-masyarakat di sini apa yang ada dari luar, Bang? Nah, terbanyak yang membuang sampah di sini ini bukan hanya masyarakat Kota di sini dan juga masyarakat Canggu, tetapi juga dari pemerintah lain juga banyak. Bahkan ada pemerintah yang membuang pribadi sengaja untuk membuang sampah di sini. Oh, artinya bukan hanya dari kedua pekon ini saja, Bang? Bukan, bukan hanya dari kedua pekon. Nah, kebanyakan dari kedua pekon. Nah, makanya ini semakin menggunung. Jadi harapannya untuk pemerintah ini bagaimana, Bang? Ya, saya minta lah berharap pada pemerintah agar ada solusi dan juga agar cepat dibersihkan. Karena ini sangat mengganggu, baik dari aromanya maupun dari pandangan mata lah. Artinya ini merosak lingkungan juga, Bang? Ya, ini termasuk merosak lingkungan. Ada juga karena masuk-masuk di kebun orang, makanya daripada itu saya minta, berharap lah pemerintah agar ada solusi untuk menangani masalah ini. Dan juga saya minta agar ini segera dibersihkan. Woyo, warga lain mengungkapkan, tidak jarang juga ada oknum yang sengaja membawa mobil pick-up untuk membuang sampah dengan jumlah yang cukup banyak. Hal itu membuat masyarakat tidak merasa takut membuang sampah di sini padahal sudah jelas dilarang. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat, Henry Faisal menyampaikan, pengelolaan dan pengendalian sampah pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya hanya mencakup wilayah perkotaan atau hanya di wilayah kota Liwa. Namun dikarenakan permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup tidak berpangku tangan menangani permasalahan sampah yang ada di kecamatan atau pekon di luar wilayah Liwa. Begitu pula halnya dengan permasalahan sampah di pekon canggung kecamatan Batu Berat. Sudah berbagai macam upaya yang dilakukan, mulai dari melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah yang melibatkan berbagai pihak, membuat spanduk larangan dan imbauan, menempatkan kontener agar masyarakat dapat membuang sampah di dalam kontener. Termasuk memberi pagar di wilayah tersebut dengan seng, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Tumpukan sampah masih saja terlihat, bahkan saat ini semakin banyak. Pihaknya melalui Surat Sekretaris Daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon telah mengundang camat, perhatian, beserta instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Pol PP, untuk membahas sekaligus mencari cara yang efektif untuk menangani permasalah sampah di wilayah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup menegaskan, dalam waktu dekat akan dilakukan aksi bersama berbagai pihak untuk melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah, kemudian akan dicari juga solusinya agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di tempat tersebut. Kesadaran masyarakat merupakan hal paling utama, agar permasalahan sampah di wilayah tersebut bisa ditangani. Pihak kecamatan serta Pekon hendaknya melakukan pengawasan dengan melibatkan aparat keamanan atau Satuan Linmas. Dari Lampung Barat, Eca Wahyudi, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!